Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pojuan ini apa kabar semua sudah mendaftar CPNS belum? kalau belum ayo daftar sekirah dan kalau sudah persiapkan dirimu untuk mengikuti ujian CAT jadi kawan-kawan pada kesempatan ini saya akan membagi tips buat kawan-kawan dalam menghadapi tes CPNS dan semoga video ini bermanfaat dan semoga kawan-kawan lulus CPNS dengan nilai tertinggi ada pun tipsnya yang pertama jangan belajar mendadak sistem belajar SKS atau sistem kebut semalam adalah cara belajar yang lebih dekat dengan kesesiaan kawan-kawan usahakan mulai belajar minimal 2 bulan sebelum tes dilaksanakan tips yang kedua ciptakan waktu belajar memang ada dari kawan-kawan dalam keserahannya sibuk dengan aktivitas masing-masing tapi sisihkan waktu minimal 1 jam untuk belajar dan waktu yang terbaik untuk belajar adalah waktu subuh jadi pergunakan waktu tersebut untuk belajar yang ketiga membuat target mingguan untuk pelajar ini dilakukan untuk mengevaluasi untuk mengevaluasi diri jadi target mingguan itu untuk mengevaluasi diri yang keempat membuat rangkuman harian hal ini bisa menambah pembendaharaan kata yang kelima uji soal-soal kawan-kawan untuk menyangkut materi uji soal-soal menyangkut materi bisa-bisa dilakukan dengan software jati bahkan kalau bisa hasil dari latihan soal atau tryout bisa kita buat grafik bagaimana perkembangan dan kesiapan kita ya kuncinya rajin-rajinlah berlatih soal yang keenam cari referensi materi di seluruh media baik di buku google atau youtube nah kira-kira itulah tips dari saya semoga ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begitu selamat menikmati selamat menikmati